Dalam perang, perannya emang kagak begitu signifikan. Tapi sekolahnya nembak, seorang sniper bisa ngebalikin keadaan genting apapun yang ngancem rekan setimnya. Nah, buat lu yang minat sama merchandise di serik anime, gua turunin deh harganya, siapa tau buat lu kemahalan. So, jangan lupa cek, terus bungkus aja barangnya, linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Saito, dari cerita Ghost in the Shell. Penebak G itu dari sektor 9. Niaorang bisa pakai berbagai jenis senjata api otomatis, dengan akurasi sama presisi mematikan. Tapi selain punya titel sebagai penebak G itu, Doi juga bisa ngemban tugas sebagai ahli strategi. Uniknya, mata kiri punya si Saito diganti sama mata palsu bernama Hawkeye, yang kekoneksi sama satelit, yang bikin tuh orang punya jarak pandang yang luas banget, plus akurasi yang tinggi. Nomor 2, Jonathan Marr, dari cerita Yormungan. Atau biasa dipanggil Jonah, adalah seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Dan Doi merupakan mantan tentara, yang kerja sebagai bodyguard, dari seorang bandar senjata bernama Koko. Walaupun masih bocah, si Jonah ini punya skill yang ngelebihin seniornya sendiri, dan mahir juga pakai berbagai senjata api. Nibo Cha juga ahli banget ngelakuin pertarungan jarak dekat, pakai pisau sebagai senjata pelengkapnya. Mantepnya lagi, si Jonah ini punya semacam indra ke-6, yang bisa Doi pakai buat ngedeteksi musuhnya. Nomor 3, Tina Sprott, dari cerita Black Ballad. Jangan ketipu njirah matampang lolinya. Sekali meleng, Nibo Cha bisa mecahin kepala lu dari jarak yang jauh. Doi sering pakai senjata api tipe 50 kaliber snipe rifle, yang ukurannya cukup gede. Dan bikin nih loli, mampu nembak targetnya dalam radius beberapa kilometer. Gak cuma sniper, pernah di suatu momen, nih loli ikut perang bawah senjata gatling gun, yang gedenya aja ngelebihin ukuran tubuh si Tina. Tapi biarpun gitu, Doi tetap berhasil ngebreedal musuhnya. Terus, nih cewe juga punya kemampuan unik yang terletak di matanya. Dimana Doi bisa makin naik vision, yang bikin dirinya bisa ngeliat dalam gelap. Nomor 4 Alza Conel sama Biska Conel dari cerita Fairytale. Pasangan suami istri yang jadi bagian dari guild Fairytale. Mereka dulunya seorang imigran dari benua barat, dan dateng ke Magnolia, terus gabung ke guild tersebut. Dan mereka ini dikaruniain seorang anak bernama Asuka. Ngejalanin misi juga selalu bareng. Dengan pakai kekuatan sihirnya, mereka berdua bisa nambah daya tembak dari senjata api yang mereka bawa. Terus bisa dipakai buat ngemanipulasi peluru juga. Bisa dijadikan flashbang, peluru lumpur, sampai ngeluarin berbagai senjata dari berbagai arah. Nomor 5 Usopp dari cerita One Piece Yap, si tukang bohong, yang udah dapet gelar sebagai god. Doe punya kemampuan nembak dengan akurasi yang tinggi banget, sampai dapet julukan sebagai raja penembak Jito. Biarpun ya, julukan itu tuh doe kasih buat dirinya sendiri. Tapi pernah di suatu momen, si Usopp ini bisa nembak targetnya dari puncak menara keadilan Ennis Lobby. Buat nyelamatin si Robin, yang jaraknya tuh jauh banget. Terus kemampuannya makin meningkat setelah time skip. Yang paling gila sejauh ini, doe pernah secara akurat nembakin peluru ke celah kecil di jendela istana Dresrosa, yang jaraknya udah pasti jauh banget. Nah, yang unik, beda dari penembak Jito lainnya. Alih-alih ngegunain senjata api laras panjang atau pistol sebagai senjata, si Usopp malah makai ketapel yang udah dimodifikasi sebagai senjata utamanya. Nomor 6, Mine dari Cerita Akame Gakil Cewe Rambut Pink yang merupakan anggota dari organisasi Nightgride, revolusioner yang pengen ngegulingin kekaisaran yang korup. Sebenernya, doi ini ngeproklamirin dirinya sendiri sebagai seorang sniper yang jenius. Selain itu, new cewe juga punya senjata andelan, bernama Roman Alterary Pumpkin. Nah, mantepnya senjata ini tuh bisa diubah jadi tiga model senjata, sniper, machine gun, ama long barrel. Selain itu, tingkat akurasi dari ini senjata tergantung dari emosisi penggunanya. Terus, si Mine juga punya keahlian buat battle hand-to-hand. Nomor 7, Sinon dari Cerita Sword Art Online Asida Sinon atau lebih dikenal dengan nama Sinon, merupakan seorang penembak Jitu dan seorang pro player yang paling diwaspadain dalam cerita Sao. Doi mampu nembak dalam jarak yang jauh banget dan mampu ngebalikin situasi yang genting secara cepat. Hanya ya, kemampuannya ini cuma sebatas ada di dunia game Gun Gale Online doang. Tapi, biarpun gitu, di sebuah cerita yang dominasinya tentang virtual reality, kemampuan tuh cewe berguna banget. Alasan tuh cewe mulai main game sih, buat ngadepin trauma yang dui alamin di dunia nyata. Ibaratnya pelampiasan, terus buat jadi top global di 2 game. Nomor 8, Yoko Littner Dari Cerita Tengen Topa Guren Lagan Marksman paling berbakat di ceritanya. Nii cewe mampu numbangin 2 robot gede sekaligus sendirian, tanpa terluka sedikit pun. Terus, Yoko punya keahlian nyari titik lemah dari lawannya, sekalipun itu lagi di tengah pertarungan yang ngancam jawanya sendiri. Nomor 8, Yoko Littner Ditambah lagi, si Yoko ini berbakat jadi pilot robot gunman. Yang udah jelas, dikombinasiin sama skill snipernya, doi jadi sosok yang bahkan bisa ngancurin kapal luar angkasa yang gede banget ukurannya. Nomor 9, Kota Hirano Dari Cerita High School of the Dead Oke lah, dari tampang, emang udah kayak ugly bastard dari anime hentai nyer. Tapi siapa sangka, biarpun tampang kentang, skillnya buat bertahan hidup tinggi banget, dan doi pernah ngambil pelatihan khusus militer. Makanya, sekalipun ada di tengah wabah zombie, si kota bisa bertahan. Nih cowo tau macam-macam mekanisme dari berbagai senjata yang ada, dan bahkan doi sampai bisa memodifikasi R-15 miliknya. Berkat pengetahuannya yang luas soal senjata api sama skill kemiliterannya, doi dipilih jadi penembak utama di dalam tim yang isinya tuh, didominasi sama para cewek yang montok semua. Nomor 10, Toru Yukimura Dari Cerita Aoharu Machine Gun Salah satu dari anggota kelompok bernama Toy Gun Gun. Perannya di dalam tim tuh, jadi defender sebagai seorang sniper. Toy Gun Gun ini sendiri adalah sebuah tim dari sebuah survival game. Pas di luar sih, si Toru ini punya propesi jadi mengakai komik cabul. Dibekali nama Dragon of Sniper Rifle, yang didesain khusus sebagai senjata squad support, si Toru jadi penembak J2 yang berguna banget buat timnya. Nah, dibalik tampangnya yang kelihatan kalem, ternyata si Toru ini cabul banget orangnya. Nomor 11, Yasop, dari Cerita One Piece Yap, bener banget. Doi yang udah nurunin genetiknya sebagai penembak J2 paling hebat di dunia One Piece ke anak sematawayang Doi, yaitu si Usopp. Oke, gue juga tau, kekuatan maksimal si Yasop emang belum dikasih liat semua. Gue juga heran, padahal One Piece udah jalan seribu chapter lebih. Cuma ya, di dunia One Piece, yang katanya layak nyandang gelar sebagai raja penembak J2, Oh, ya si Yasop ini orangnya. Nomor 12, Hyakunosuke Ogata, dari Cerita Golden Kamui Seorang sniper berdarah dingin dari Divisi 7 Tentara Rahasia Militer Jepang. Meskipun punya kekuatan fisik yang terbilang lemah, tapi kemampuan ngeanalisa keadaan sama ketahanan mentalnya ada di atas rata-rata manusia biasa. Bahkan pernah, Doi ini, ngincer sniper lawannya di tengah gunung yang ketutup salju. Biarpun tangannya udah mulai hitam gara-gara dingin, Shio Ogata tetap terus ngincer sniper lawan ampe dapet, dan akhirnya berhasil di headshot. Oke, segitu aja buat hari ini. Soalnya lo pengen nambahin request atau gimana, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, terus buat lo yang belum subscribe ke distrik anime, lo bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry gak ada sesal kata. Bye!